Halo semuanya, nama aku Aliana Diazara, biasa di Pekabadi ya. Aku mahasiswi Fakultasi Dokteran Diri Universitas Indonesia lewat jalur Talentscoating. Hari ini aku mau share tips and tricks biar kamu juga bisa masuk FKGUI lewat jalur Talentscoating. Jalur Talentscoating itu adalah seleksi mandiri Universitas Indonesia berbasis layar rapot dan prestasi untuk kelas internasional. Jadi ada beberapa dokumen yang harus kita masukin untuk mendapatkan jalur Talentscoating ini. Yang pertama ada melalui rapor, yang kedua ada motivational letter atau SI, yang ketiga ada sertifikat presa di selama di SMA, dan yang terakhir sertifikat popol atau IEL. Jadi di SI atau motivational letter itu kita akan menulis tentang kenapa kita menulis jurusan ini, terus kita akan menuliskan sedikit tentang kepribadian kita, tentang kegiatan kita di sekolah, maupun kegiatan sekolah, dan kita juga menuliskan kenapa kita ingin berkuliah di Universitas Indonesia. Untuk sertifikat prestasi selama di SMA, kamu bebas mengirimkan berapa pun jumlahnya sertifikat akademis maupun non-akademis, jadi tingkat apapun. Nah, aku mengirimkan beberapa sertifikat memory score di tingkat internasional, yaitu Asia Open Memory Championship di Filipina, dan di tingkat nasional, yaitu Indonesia Open Memory Championship 2022 di Bandung. Kisah Fakultas Kedokteran, baik FK maupun FKG, kita akan di-interview setelah koleksi berkursus menggunakan bahasa Inggris. Di interview tersebut, kita akan ditanya tentang background, terus tentang interest kita terhadap jurusan ini, dan sedikit pertanyaan dari SI yang kita tulis. Di interview kemarin, aku ditanya sedikit tentang prestasi aku tuliskan di SI dan sertifikat yang aku kirimkan. Aku juga menjelaskan tentang awal aku belajar memory score sehingga akhirnya menjadi salah satu atlet. Kemudian, aku menceritakan juga tentang prestasi-prestasi apa aja yang udah aku dapatkan selalu menjadi atlet. Salah satu pengalaman yang aku ceritakan adalah saat tahun lalu, aku bertanding di Asia Open Memory Championship 2023 di Filipina, di mana aku berhasil mendapatkan medan terak dari keluarga Master of Memory Indonesia, di mana aku berhasil mengingat 700 angka dan 300 aktoran gaji. Seluruh prestasi ini, aku dapatkan selama mengikuti program Ingatan Gajah. Ingatan Gajah mengajarkan kita strategi agar belajar menjadi menyenangkan. Awalnya, aku mengikuti program Ingatan Gajah ini untuk membantu aku belajar lebih baik di sekolah. Aku mengikuti puluhan kompetisi di berbagai mancanegara. Di Indonesia, aku juga mengikuti kompetisi seperti Indonesia Friendly Memory Championship, Indonesia Open Memory Championship, Asia Open Memory Championship, hingga World Memory Championship, hingga akhirnya aku mendapatkan gelargan Master of Memory Indonesia pertama aku sebagai genera master termuda di ajang Asia Open Memory Championship 2019 di Bali. Berbagai prestasi yang telah aku dapatkan selama menjadi aktif memori ini telah mengantarkan aku hingga saat ini, bahkan membuat aku diundang untuk tampil di acara TV seperti Indonesia's God Talent 2022. Di Indonesia's God Talent 2022, aku menampilkan kemampuan memori aku bersama ke aku, Asia Nabi Syarika, di mana kita mengingatkan kajak dan kartu rencana. Nah, itu dia pengalaman dan tips and trick aku untuk ulas SKGUI lewat jalan talent sporting dengan prestasi yang aku dapatkan selama mengikuti program Ingatan Gajah, di mana pengetar gugung join. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ingatan Gajah ya. Dadah!